Kepala BNN Pusat Komjen Heru Winarko Kepala BNN R.I. Komjen Heru Winarko menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penangkalan dan pemberantasan peredaran narkotika. Upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika merupakan tugas bersama di lapangan. Adapun pengembangan narkotika seberat 1 ton tersebut, pihak BNN sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Taiwan, sehingga upaya pemberantasan di hulu juga bisa direalisasikan. Banyak 4 orang tersangka dan kita serahkan barang bukti narkotika yang telah disisikan sebanyak 10 kilo dari 1 ton 30 kilo. Yang sisanya telah kita buktikan berapa minggu yang lalu. Hari ini kita serahkan pada tahap kedua kepada Jaksa Peruntuk Umum untuk bisa dilakukan persidangan. Sebelumnya pada awal bulan November 2017, Badan Narkotika Nasional mendapatkan informasi adanya penyeludupan narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan oleh jaringan Taiwan dengan cara menggunakan kapal ikan yang diketahui bernama Sundeman 66 yang masuk ke Indonesia melalui perairan laut bagian barat Indonesia. Selanjutnya 9 Februari 2018 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, tim gabungan yang terdiri BNN RI, WFQ R4, Lanal Batam, dan Biacukai Pusat melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan di atas kapal. Alhasil, petugas mengamankan 41 karung berisi 1.019 bungkus sabu seberat total 1,37 ton. Sabu tersebut disembunyikan di dalam palka bagian belakang kapal. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.